selamat pagi anak-anak hari ini ustada vita akan menjelaskan kepada kalian tentang subtema yang keempat PB yang keempat semangat anak-anak yuk kita belajar bersama nah materi yang pertama coba kalian perhatikan disitu ustada vita akan menjelaskan tentang perbandingan bilangan cacah nah sebelumnya ustada vita sudah pernah kan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk membandingkan bilangan cacah jadi ketika kita ingin membandingkan suatu bilangan cacah berarti bilangan cacahnya harus ada 2 atau lebih dari 2 agar bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya nah coba diperhatikan pada gambar di bawah itu nah disitu ada sendok yang disebelah kiri berjumlah 12 dan yang sebelah kanan berjumlah 9 kira-kira sendok mana yang lebih besar ya teman-teman sendok mana yang jumlahnya yang lebih banyak yep betul sekali sendok yang lebih banyak ada di sebelah kiri jadi sendok sebelah kiri lebih banyak dibandingkan sendok yang sebelah kanan begitu anak-anak ketika kita membandingkan suatu benda sampai disini apakah kalian sudah paham? nah materi yang selanjutnya baik usada Vita atau usada Vani sudah pernah menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menentukan nilai tempat bilangan karena kalian sudah kelas 2 kita belajar tentang nilai tempat bilangan dari ratusan puluhan dan satuan coba dilihat pada gambar yang ada di layar kalian masing-masing disitu ada gambar bola-bola ya anak-anak nah gambar bola yang pertama itu ada yang berjumlah 100 dan yang kedua ada yang berjumlah 20 dan yang ketiga adalah yang berjumlah 7 nah bola yang berjumlah 100 menempati bilangan ratusan dan bola yang berjumlah 20 menempati nilai tempat bilangan puluhan dan yang terakhir bola yang berjumlah 7 menempati nilai tempat satuan sampai disini apakah kalian sudah paham anak-anak nah dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering dan setiap hari bahkan setiap detik kita melakukan suatu gerakan nah bisa jadi gerakan yang kita lakukan setiap harinya itu merupakan salah satu contoh gerakan tari nah bagaimana itu ustazah jadi gerakan tari itu gerakan yang biasanya kita lakukan sehari-hari akan tetapi bisa muncul dalam suatu gerakan tari anak-anak misalkan gerakan kepala ketika kalian olahraga kalian pasti menggerakan kepala baik itu menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri menghentakkan kaki merenggangkan tangan nah itu merupakan salah satu gerakan dalam tari akan tetapi gerakan yang sederhana atau dasar sampai disini apakah kalian sudah paham berbicara soal gerak tari di dalam salah satu gerakan tari pasti ada yang menggunakan objek atau benda supaya menunjang gerakan tariannya seperti tari piring nah gerakan tari piring itu merupakan gerakan manipulatif juga ya anak-anak karena gerak manipulatif itu adalah gerak yang biasanya kita lakukan akan tetapi menggunakan objek nah disitu tari piring menggunakan objek sebuah piring supaya bisa menunjang tariannya tersebut agar berjalan dengan baik begitu begitu juga gerak manipulatif jadi tari piring itu merupakan gerak manipulatif karena ketika kita menari kita juga menggerakkan tubuh kita menggerakkan tangan kita menggerakkan kaki kita dan piringnya sebagai objek dan sebagai syarat bisa disebut gerakan manipulatif sampai disini apakah kalian yang sudah paham anak-anak nah tugas kalian hari ini yaitu ada di halaman handout kalian di halaman 150 sampai 151 yang dikerjakan A B dan C saja yang D tidak dikerjakan oke anak-anak untuk pengumpulan tugasnya sama seperti biasanya yaitu dikumpulkan di link google form yang akan Ustada share di grup sekian dari Ustada Vita hari ini semoga ilmu yang kalian dengarkan hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian semakin paham dengan apa materi yang